Saudara, polisi menemukan aliran dana sekitar 1 miliar rupiah dari sejumlah tenaga kerja wanita ke tersangka pembunuhan berantai di Cianjur. Diketahui, 2 dari 9 korban pembunuhan Wawon CS adalah TKW. Selain masih menyelediki motif lain, polisi juga mendalami motif ekonomi dari kasus pembunuhan berantai oleh tersangka Wawon Erawan CS. Sejauh ini ditemukan ada aliran dana sekitar 1 miliar rupiah yang dihimpun tersangka Dede Solehuddin dan sejumlah tenaga kerja wanita. Aliran dana dengan akumulasi 1 miliar ini ditransfer secara berkala oleh beberapa TKW kerekening milik tersangka Dede setiap bulan sejak April 2019. Namun, kartu ATM rekening dipegang tersangka Wawon Erawan. Diduga aliran dana ini ada kaitannya dengan penipuan berkedok perdukunan yang modusnya menjanjikan penggandaan uang. Seolah-olah bisa mungkin menitapkan dananya kemudian dengan janji-janji tertentu bisa bertambah dananya, bisa jadi rumah yang besar dan lain sebagainya. Ternyata bukan hanya harta yang hilang, ya ini memang kasus yang cukup unik karena memang dari pemiliterinya banyak yang jadi korban. Selain motif menutupi kejahatan sebelumnya, terkuak 2 dari 9 korban pembunuhan berantai Wawon CS berprofesi sebagai TKW. Diduga kedua korban dibunuh akibat menagih penggandaan kekayaan yang dijanjikan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV